Yo guys, kembali lagi di TBB Dan kali ini gue mau ngebahas video ini Jadi video ini adalah dari youtuber True Voodoo Dia adalah Faman World of Thanks Dan dia bilang bahwa ada orang yang cheating Untuk third marks with sheriff account Nah, gue ngeliat ini terus gue research sendiri Gue coba cari di What Replace, gak ketemu Tapi akhirnya gue nemu forum post pertama ya Yang original Jadi hal ini terjadi di server Amerika, NA Dan I'm sure ini ada kejadiannya juga di Asia Tapi disini keliatan banget ya Jadi ini adalah kasus pertama yang emang obvious banget Kelihatan banget ada sesuatu yang going on gitu Salah satu yang aneh Dan juga ada replay original Jadi disini Tapi gue mau bahas postnya dulu Dia bilang, explain blind choice by SCRV please Nah, kita cek di What Replace Kita liat SCRV melakukan 10.000 damage guys Sangat mantap guys Dan kita liat di rakyat 32, penetration 28 Ini adalah game sangat bagus ya obviously Tapi, ada hal yang aneh Jadi, di video ini Dia bilang bahwa ada sheriff account Apa itu sheriff account? Sheriff account adalah account yang dikasih kepada community contributor Jadi, account yang mempunyai semua tank Banyak tank buat, tujuannya buat direview gitu Tapi, karena itu Mereka mempunyai kesempatan untuk milih map Jadi, oh gue youtuber Gue mau nge-review tank SCRV Jadi, harus yang bagus Mapnya kan Trokhorovka gitu Kita milih Westfield gitu Yang bagus-bagus kan Suddenly, gue gak mau main SCRV di map Himmelsdorf gitu kan Jadi, account-account ini dikasih ability Untuk milih mereka mau main di map mana Dan, akhirnya Kejadiannya adalah Beberapa orang ini melakukan platun ya Di sini kita liat ada 2 platun Di team ini ada platun 1 SCRV 1 mouse dan 1 T57 Heavy Dan di platun musuh Ada 3 heavy tank ya Jadi, heavy tank-heavy tank gitu kan Yang ini adalah buat damage farm ya guys Dan, claim-nya adalah SCRV ini bisa nge-blindshot Full health mouse dan full health E100 gitu Dan, hal yang suspicious adalah Tank-tank ini adalah tank serif account Jadi, ini adalah sebuah community contributor gitu ya Atau, seseorang yang sudah dikasih Hak dari Wargaming Untuk mempunyai sebuah serif account guys Nah, di sini Kita liat bahwa ada beberapa response kan Dan, akhirnya Dia nge-send picture Bahwa mouse dan E100 ini Mereka matinya di tempat yang sama Dan, kalian liat di sini Ini bukan play yang normal ya guys Jadi, apa yang terjadi Kemungkinan mereka di voice chat gitu Terus Oke, gue di sini Gue di posisi ini Tembak Terus ditembak Terus nge-hit Jadi, dia bisa nge-farm E100 gitu Dia nge-farm full health Nah, terus Mouse juga kesana gitu Oke, oke Stay there, stay there Gue kesana Nah, terus SCRV nge-farm guys Jadi, emm Kita liat di sini Zero damage Zero fire Zero shot fired Zero shot fired guys Jadi, ini gak make sense banget Kenapa? Karena gak ada Pemain yang akan main seperti ini Gitu loh Ini pasti ada alasan Kenapa mereka main seperti ini Imagine kalian Splatoon gitu kan Terus, Splatoon mid kalian mati Apakah kalian masih Mau masuk ke tempat yang sama? Enggak kan Nah, claim dari youtuber True Voodoo Adalah SCRV ini SCRV yang tadi Yang berhasil melakukan 10.000 damage di sini Dia itu Main Agar dia bisa mendapatkan Third mark dengan gampang Nah Gue rasa Kalau kalian bisa melakukan 10.000 damage Setiap game Pasti cepet banget Dapat third mark ya Tapi kemungkinan juga Dia mungkin mau ngelarin Misi Object 279 Mau ngelarin misi apa Apa lain gitu kan Misi 260 gitu Dan kebanyakan kali Kebanyakan ini tuh illegal Dan ini sangat illegal Itu namanya rigging ya Kita Bekerja sama dengan musuh Itu tidak bisa guys Tapi ini adalah problem Yang banyak di server manapun Di server Asia juga banyak gitu Beberapa orang yang ngejual tank Itu kemungkinan Melakukan rigging seperti ini Dan Harusnya kena ban Nah Tapi luckily kita bisa lihat di forum Kita bisa lihat di forum post Ada yang Ada yang bilang bahwa There is definitely something of Ada hal yang salah tentang ini Kenapa ada orang Blindfire 39 shots Ini SCRV Ini SCRV Nge-shot 39 kali ya Bagaimana summon Bisa blindfire 39 shot Dan miss 7 Tapi lanjut ini Lanjut Lanjut Apa Lanjut blindfire Kita bisa miss 7 kali gitu kan Dia bilang dia mungkin Menggunakan mod ilegal Yang melihat Tracer musuh gitu kan Jadi Dia minta wargaming Look at this Dan akhirnya kita lihat disini Bahwa Clan yang mempunyai Riger tersebut Clan apa tadi dia bilang Clan force Udah diomongin Dan juga Dan juga dia Apa Udah Nge-report Kepada wargaming ya Dan akhirnya Katanya Wheels are turning To get this fixed Jadi karena video Yang dia posting ini Ada banyak orang Membantu sekarang Untuk Mengelarkan situasi ini Dan Situasi ini agak blow up Karena udah di cover Sama beberapa orang Di cover sama Ada killzor Dan sekarang gue cover Buat Komunitas Indonesia Dan ya Kalian silahkan Nonton sendiri Ada dua part Di video ini Gue akan ngasih link Video ini Di deskripsi Dan Kalau kalian enjoy Kalau kalian bajar Sesuatu dari sini Please Like video Dan juga subscribe Channel Kita udah hampir Nyampe 400 subscriber Udah deket banget Udah deket banget guys Dan gue appreciate Banget Kalau kalian mau Bantu Jadi ya Ini musik Adalah Punya temen gue Dan Kalian bisa Check him out Namanya Pigman Di spotify Dan Makasih udah nonton Sampai akhir Kalau kalian mempunyai Comment tentang situasi ini Silahkan Posting aja Di comment gue Comment section Atau discord Discord gue Kalian bisa join discord Ada juga linknya Di deskripsi Dan ya Makasih udah nonton Sampai akhir Dan I will see you later I will see you later